Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moms Akutansi, dengan saya Sukmasari Hasim. Saya dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, jurusan Akutansi Pasar Modal, semester 4. Dan dosen akutansi saya... Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang Proud Audit atau Audit atas kesalahan dari perusahaan Olympus. Olympus Corporation merupakan perusahaan Jepang yang bergerak di bidang industri elektronik. Perusahaan Olympus memproduksi alat-alat optik dan reprografis seperti kamera, ensakamera, mikroskop, termometer, dan kartu memori. Olympus Corporation dideritkan oleh Takashi Yamashita pada tanggal 20 Oktober 1919 dan saham perusahaan ini telah terdaftar di Tokyo Stock Exchange pada tahun 1949. Jadi, kasus ini muncul ketika majalah bisnis kecil di Jepang bernama Fakta menunjukkan kecurigaannya terkait sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan Olympus untuk mengakuisisi Jairus Group, perusahaan yang memproduksi alat kesehatan di Britain. Dan dijelaskan bahwa Olympus mengakuisisi senilai Rp270 miliar atau senilai dengan Rp2,2 miliar USD. Dan dari hasil pendidikan ditemukan, ada banyaknya akuisisi bisnis yang tidak sesuai dengan perusahaan Olympus seperti face cream, pembuat microwave, dan perusahaan dollar ulang yang kita tahu bahwa perusahaan Olympus merupakan perusahaan optik. Namun, pada saat si financial officer dan presiden Olympus, Michael Woodford, melakukan pendidikan lebih lanjut terhadap penemuan fakta, ia mendapati banyak halangan dari kalangan petinggi Olympus Corporation dan harus diberhentikan dari jabatannya. Media massa dan para investor asing menekan dan meminta perusahaan untuk melakukan investigasi terhadap penemuan fakta dan Woodford. Akibatnya, Salma Olympus turun drastis dan direktur-direktur perusahaan diminta untuk mengundurkan diri serta mendapatkan hukuman penjara dan denda berupa uang. Salah satu auditor internal mereka, yaitu Hideo Hamada, ia bukan hanya gagal dalam deteksi adanya fraud atau kecurangan dalam perusahaan, tetapi ia bahkan ikut dalam menutupi kasus tersebut. Atas tindakan Yamada tersebut, ia dikenakan suspensi selama 5 tahun dan dipenjara selama 3 tahun. Auditor eksternal yang dipercaya untuk mengaudit Olympus sampai dengan tahun 2009 adalah KPMG AZA Jepang dan digantikan oleh JASA ENS Daniel. Sebenarnya sebelumnya tidak ada yang aneh, namun KPMG berpendapat bahwa adanya pencatatan akuisisi perusahaan yang tidak benar oleh manajemen perusahaan dan karena pendapat tersebut, KPMG malah diberhentikan kontraknya oleh perusahaan Olympus. Dengan kasus ini, bagaimana sih dampaknya? Pada November 2011, perusahaan ini telah kehilangan sebesar 70% dari nilai pasarnya atau setara dengan 5,1 triliun. Dan pastinya para investor menjadi berkurang rasa kepercayaannya terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Dan bagaimana sih solusi agar tidak terjadi kasus seperti perusahaan Olympus? Yang pertama, semua doa direksi harus diberikan pelatihan kepatuhan tahunan dan harus mengakui adanya kode etik yang lebih daripada kode etik biasa karena memiliki standar yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan pemerintah harus dibuat lebih ketat lagi yang menimbulkan efek yang sangat jarak. Yang ketiga, harus mendengarkan pihak-pihak lain di luar internal perusahaan seperti para investor, terutama asing, untuk mengambil sebuah keputusan. Oke teman-teman semua, sekian dari saya penjelasan tentang rata audit yang ada di perusahaan Olympus. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa di-like sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!